ah ah kamu udah jatuh pun masih bisa ngomong ya Banyak kali gitu gimana kalau kita jadikan kambing aja nih nggak usah master kamu kan semalam ada ini master masa kamu lupa master kamu iniin aja kayak semalem iya Oh bertahun mereka bertahun rasa nggak seru kayaknya kalau jadi jadi apa itu bikin mereka capek gitu iya bener kita buat makan capek gitu lompat-lompat apa siapa bilang nggak capek ya tapi nggak ada capek ya nggak ada capek ya nggak ada capek ya mbak tadi kemana ya mungkin dia trauma langsung lari kamu pergi ya tuh kalau saya mau nanya-nanya dulu ngapain datang kemari sepi-sepi gini aduh iya kan pas banget tuh mereka ada target malam ini ya kan mereka tuh yang cerahnya memang wanita wanita muda yang jalan sendirian emang perkebunan ini sepi banget tapi jalannya cepet untuk jalan besar sana jadi orang lebih memilih jalan motong gitu hal ini banyak kali ceritaku kalian pula yang bukas di sini gas lah gas keluarkan ulimu mula kalian belum pernah ya kena ilmu robo-birowo kamu nggak tahu ya baru di sini udah senior tapi goblok udah senior ini karena kalau pakai pakai ilmu gitu mereka lebih lebih tersakiti daripada dibukuli mereka ini kebal dan motobat apa kalau mau mati jadi apa jadi anjing katanya master permintaan mereka lho malan jadi anjing jadi pocong aja lompat-lompat kesana kemari seru kita lanjutin endang pocong ya kamu kenapa lemes banget saya semangat nih mereka berhasil ketangkop kamu pikir saya nggak semangat lemes banget bangun lah saya itu bukan wanita yang manja eh kamu bisa nggak sih nggak usah ngejawab gitu udah, lewas ini yang mana ngomong nih buat pingsan aja mas let's go oh ternyata main 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 ini ya terus ball ya iya satu lagi ini yang satu udah pingsan ini keliatannya anak baru nih tengil ya biasa memang gitu ya baru-baru emang dia tengil kita buat main-main game baru pas kalau orang ngomong tuh dijawab apa ngeretak ke kakak kalau anak baru jangan banyak cakap ya nggak bisa bangkit kok kan bangkit lah oh masih bisa ngelawan dia nyetok ngomong kasih tau maser kok 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 saya lihat yang dari tadi ini lemes aja ya kan kan udah udah langsung dibantai ga capek saya ini capek kalian jangan ngebegal-begal disini lagi ya ini udah wilayah saya ini disini kalau ada yang ngebegal kalau ada yang ngebegal kalian bakal dibuat kayak gini nih kasih tau tuh sama temen-temen kalian hati-hati alas p 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 ini tau di mana lihat roh apa Как pas namun buruk di B pasti nanti ketahuan ya kita geret aja memang kuat kuat saya suka wanita kuat terlihat di pinggir pasti gatel itu dah biarin aja mereka disini gak akan keliatan oh tunggu 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 jangan biarin ini masih jauh loh perjalanannya tapi mbak yang tadi udah pergi iya harusnya diwawancarai dulu tadi kenapa deh lewat sini sendiri gitu kamu duduknya jangan ngangkang gitu dong iya dong iya jangan ngangkang dong kamu tuh seharusnya jadi wanita yang yang feminim sikit ya yang bisa ditutup gitu nanti ya saya lagi masih seru kayak gini seru kayak gini kamu suka kayak gini terus iya nah kamu bilang apa bilang juga gak bisa ya udah sabar kek sabar dikit atau kamu tuh butuh pendamping biar saya jodohkan sama Mas Erdani kenapa kamu ngomong gitu saya trauma sama laki-laki kenapa kamu trauma bisa diceritakan sih laki-laki kenapa trauma seru sih iya 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 kenapa 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 coba cerita dulu saya pernah punya pacar terus saya berantem terus saya putuskan eh dia pernah ngasih saya uang dulu waktu masih pacaran kayaknya namanya juga namanya memang pacaran gitu ya kan ya sama pacarnya itu ya biasa lah gitu ya kan iya tapi uangnya diminta balik setelah putus iya what bisa gitu ya makanya saya trauma sama laki-laki lebih baik saya kerja cari uang biayain diri saya sendiri ya dengar ya buat wanita-wanita yang nonton ini jangan mau jangan mempercaya sama omongan laki-laki laki-laki itu semuanya buaya hati-hati kalau kalian udah punya pasangan sekarang gak apa-apa kalian harus hati-hati jangan mudah memberikan segalanya sama pria kalian inget laki-laki itu gak mungkin berbuat baik kalau dia tuh gak dapat timbal balik dari kebaikan dia itu tidak ada laki-laki yang tulus ya teman-teman ya kamu santar gak ngomong kayak gitu oh ternyata kamu tulus ya kamu tulus tentu oh saya gak percaya mungkin kamu masih buaya buktikan dulu mas buktikan kamu gak percaya saya tulus buktikan mas saya tuh tulus jangan lupa gitu aduh kenapa kayak benci tatapan kenapa saya gak suka ditatap-tatap gitu aduh buaya bukan buaya tapi kamu bisa lihat dari sorotan mata saya sorotan mata kamu bisa aja tuh karena kamu melihatnya cuma sekilas coba kamu lihat iya coba kamu lihat lah ada perbedaan laki-laki yang tulus sama yang bener-bener iya coba kamu lihat matanya bedanya ini buaya nanti ada yang komen mas jaga hati buat saya karena memang mereka banyak yang menyukai saya oh yang kamu buaya ya kamu harus jaga perasaan mereka dong ya gini-gini kalau banyak yang suka sama kamu kamu harus suka sama mereka bukan suka ya gak bisa gitu juga kali saya gak suka sama kamu kenapa kamu yang kamu mau nyuruh datang mata kamu itu tatap yang suka sama kamu emang saya tuh nyuruh kamu itu melatap saya tuh biar kamu tuh suka sama saya oh tidak bukan seperti itu tapi mereka nih banyak yang bilang cocok nih gimana nih semua eh ini mulai dari master gym terus siapa tuh yang gurus tadi yang tadi siapa 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 itu terus satu lagi yang kayak monyet itu siapa kemongnya nyuruh kemongnya nyuruh dudung ah dudung dia tuh kan kemong dia emang suka kayak gitu dia emang kayak gitu kenapa ada suara mas dani suruh menyingkir jauh-jauh aja iya karena ini aura negatifnya sangat pekat ini saya tau pas itu tepat di belakang kamu tuh ada orang berdiri tinggi besar hitam lebih baik kamu bacakan al-fatihah supaya mereka itu menyingkir jauh dari sini oke kamu tuh gak boleh kayak gitu soalnya saya gak percaya lagi sama laki-laki iya kan gak semuanya kamu kan sama laki-laki yang bener-bener tulus bener-bener mau serius gimana sih cara bedain laki-laki yang tulus sama yang bulus ya kita lihat dari perjuangan laki-laki kebanyakan sih ya ya kalau saya pribadi tuh saya cuek di awal tapi ketika orang yang saya sayangi itu pergi maka disitulah saya perhatian saya tuh bahkan bisa lebih bahkan saya tuh bisa bodoh oke oke kalau saya sih sebenarnya suka laki-laki yang bisa nunjukin usahanya buat saya ya mesti jauh ini gak ada laki-laki yang berusaha semua laki-laki tuh merasa dirinya tuh oh laki-laki juga harus dimengerti dong laki-laki juga butuh perhatian dong masa laki-laki terus yang berjuang gak juga kan jadi hidup ada saya terkadang malari bukan wanita usaha maksudnya gini loh dia tuh terlalu ya perhatian sih boleh cuma dia terlalu hidup baik oh saya gak suka saya bukan gak perhatian ya saya lebih ke ya hidup-hidup kamu hidup-hidup saya yang penting kalau kamu sama saya yaudah kita sama-sama gitu yang penting asal lu seneng aja lakuin aja selain itu positif kalau saya masih orang bagus deh ternyata masih ada laki-laki yang waras eh tapi warasnya bukan saya memuji kamu ya bukan saya suka sama kamu enggak berarti memang alhamdulillah masih ada laki-laki yang masih punya otak di dunia ini maksudnya cuman soalnya saya trauma banget loh tapi itu laki-laki yang kayak gitu tuh bener saya tuh ngerasa lucu ngerasa jengkel juga apalagi kalau laki-laki tuh udah sampe nyeritain-nyeritain mantannya ke temen-temennya iiii popong aja tuh burung mas potong potong aduh saya paling hantu saya paling gak suka tuh yang begitu paling kalau saya tuh gini misalkan ya kebanyakan nih temen-temen saya nih dia tuh gak tau kalau cewek yang deketnya itu mantanku gitu kan kebanyakan seperti itu wow dan ya saya senyum aja tapi sekali saya kasih tau yaudah mereka gak berani lagi bagus deh karena takut disakit jadi cowok itu gak boleh mulutnya lemes kalau kamu punya mantan kalau kamu pacaran pacarannya urus sama sama pacarnya jangan bawa-bawa ke temen saya tuh udah aduh pernah deh saya disampe digibahin sama sirkel-sirkel sebelah itu ya karena pacar saya ini mulutnya saya malah jijik ya gitu tapi jujur saya tuh kalau kayak gitu denger cerita kamu ini saya jadi benci sama laki-laki rasanya itu marwah seorang laki-laki itu turun sampai temen saya saya punya temen juga nih kan yang cowok kan dia bilang gini kalau bisa tuh cowok dikosongin pikirannya biar dia lebih waras aja gitu kalau ini gak bisa emang dia begitu dari lahir rasanya kayaknya gak bisa itu memang bawaan dari lahir bawaan lahir ya ini kan kita kalau mau balas dendam tuh diapain juga mau dikasih pelajaran nanti makin ribu mending dibuat sadar aja gitu tapi gak bisa tapi itu kamu beneran kamu ganti enggak dong wuh gila harga diri dong ya kalau ya saya pacaran sama dia setahun emang dia habis berapa sih gak tau ya kayaknya saya juga gini loh emangnya sampe juta-jutaan emang sampe juta-jutaan gak tau saya gak ngitung-ngitung mungkin kayak uang makan uang ini uang itu ya terus tapi juga gini kemarin tuh sempet waktu saya ulang tahun dia mau ngasih saya kado nih ceritanya iya membeliin saya kayak gak ngebeliin sih saya mau jual handphone mau beli handphone yang lain dia mau kayak mau nambahin gitu tapi sama dia diminta waktu putus Allah udah itu satu jadi saya ngerasa kayak oh ternyata selama ini dia merasa diri dia dong wang nih yang ngasih saya yang berjuang buat saya saya juga ngasih loh gitu kayak saya tuh gak cuman gini doang sama cowok oh enggak saya juga berusaha kadang ngantarin makanan kekerjaan kayak ngasih bontot gitu itu dulu waktu saya masih waras ya jadi saya udah gak mau lagi sekarang kayak gitu mending saya jadi wanita yang bebas merdeka ngapain ngapain aja ya tapi ini jujur ya saya aja ya saya laki-laki apaan tuh apa tuh ya enggak ada saya ini aja ternyata saya laki-laki nih ya dulu saya tuh pernah punya mantan yang bener-bener saya sayangi sekali saat saya masih sama dia bahkan cicilan sepeda motor depi motor juga saya yang biayain motor ya bahkan saya saya beri dia cincin setelah saya putus biar ninggalin saya saya gak pernah mungkin itu semua rasanya gimana ya geli lucu gitu jadi kamu kerja buat dia gitu iya karena ya alhamdulillah memang waktu sama dia itu lezeki lancar terus mas enak kan terus mbak jadi jadi sesi curhat ini ya abis ngebegal iya jadi kok jadi curhat curhat ya tapi gak apa-apa deh gak apa-apa buat kalian-kalian yang menonton ini wanita-wanita saya bukan menjatuhkan pria tapi lihat prianya juga mana yang cocok kalau mana yang gak pintar-pintar milih tapi kamu pesan saya ya kamu cepat-cepat berubah ya kalau bisa saya gini saya masalah berubah saya dengan Tuhan mungkin agak sulit tapi kalau urusan membantu kalian mencari para matematik saya masih bisa bantu iya beneran tapi gini loh bukan urusanmu jadi sampai tadi masih ribu kalau mau ribu kenapa rupanya mau nyantet ya udah santet alah udah santet iya coba takut jangan takut santet coba santet 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 kelas tinggi gak takut iya gak takut santet kelas tinggi keluarkan bacakan amalanmu bacakan ajianmu ajiannya 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 sombong kan gak peduli udah sesat kayak gini memang sombong keluarkan semua keluarkan semua ilmu santetnya keluarkan semua ilmu santetnya iya iya katanya dukun sakti ilmu santetnya 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 mas karyo nah ini pakai dua-dua aja pakai dua-dua biar sakti iya kajiannya keluarkan terus semua sombong hal itu sampai gak peduli mau sombong wapar sengaja kayak gini males ribet-ribet urusan gula mengurusan apa keluarkan ilmunya keluarkan ilmunya ilmu santetnya keluarkan ayo keluarkan jin dari dalam itu dari dalam kreis itu keluarkan tak juluk akan tanggal semua sak nganu sak jin 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 tomang jin buje celuk kabe celuk kabe oh 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 eh oh 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 kenapa katanya sakti manusia manusia nah yang sakti lagi yang kuat lagi tunjukkan panggil semua jin-jinnya jin-jinnya panggil semua jinnya panggil jangan kelamaan panggil jinnya semua kekuatan yang sangat super duper dahsyat oh mau joget monggo joget sombong suka karetku sombong suka-suka hatiku mau sombong-mongga jangan lama kali hajar nggak usah pakai panggil yang ada jana ini nah ini nah panggil lagi tak tunggu nih saya tunggu nggak nggak usah mengilmanggil satu aja udah nah ayo keluarkan lagi ilmunya kesaktiannya yang super duper power panggil kesaktian jin-jinnya katanya punya ini kekuatan sakti yang bisa nyantet orang dalam 2 menit ini ini udah berapa menit dan tadi ini berapa menit kalau menyantet biasanya biasanya ya gak usah saja katanya sakti dua menit bisa nyantai ngampun-ngampun katanya sakti siapa coba terawang katanya sakti bisa terawang dong masih ada lagi ilmunya masih ada lagi ilmunya masih ada lagi tidak ilmunya apa apa ngapain ngapain bunuh caranya sakti kalau sakti itu panggil setan-setannya panggil jinjirnya masa nanti bunuh-bunuhan kayak gini mati 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 dengkulmu dengkulmu ngelodok mati 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 tiga tahun tiga tahun jadi dukun ini dapat apa dapet apa udah punya mobil tereng-tereng udah punya sepeda motor tereng-tereng udah punya rumah kubur kubur udah beli tanah segedik segedik tiga tahun jadi dukun sekali datang 500.000 satu hari berapa pasien Hai kadang-kadang tiga kadang-kadang kansal motel Aduh sekali nyantet berapa buku tentu nampan ini sampai 10 jutaan boten motor 5 juta 5 juta 5 juta satu bulan ada berapa kali orang yang minta mau santet sekitar lima besok orang satu bulan 15 kali 5 juta berarti itu mencapai 150 juta 150 juta itu bisa beli sepeda motor itu sekitar eh tuh dua tiga empat empat ataupun lima sepeda motor masa udah nyantet orang banyak nggak ada duit ya kayaknya dalam ubat-ubat maun mampus lah biar aku yuk Hai damai senang-senang maun untuk senang-senang aja g2 setan dimakan hantu masih mau nyantet orang suara nopo suara nopo suara nopo ya suara lonceng ini loh di lonceng biar biar istirahat istirahat di tempat di mana aja belajar cantet belajar ilmu di mana aja di gunung gidul si gunung gidul terus dimana ke ke-medget celak nopo ni gunung merapi ngoteng gunung merapi jadi sudah belajar ilmu itu berarti sudah kuat udah sakti bisa jendela jadi kenapa jadi cukup kata nopo nih berarti tipu-tipuan dong biasa ini pulau lingsung Allahu Akbar Bibi gimana lah kamu ini ilmu yang enggak seberapa kok mau nonton orang habis buten gara-gara kudah nyambut damer enten segedik-gedik limoni pulau lho dameng ingotan ya tapi mau sampai kapan kayak gini nih walaupun buta semerep udah punya istri siin anak enten enggak malu sama anak saja nih anak-anak ngotong gilih misalkan pulau tapi pripunlah pulau maten gadanya menjammer nalih masih banyak kerjaan yang halal nyambut gawe apa pun iso nenek memang ening niat tapi kadus pulau ini kan nyambut gawe kegeng kadus opo kadus karena itu karena gondrong yo mentang-mentang gondrong terus merasa sakti merasa hebat pulang pun penjenangan penjenangan apa nyampun ampun belum tarung kok ampun ampun ini udah semua dikeluarin belum kan masih ada lu gimana kok udah lemah kulau ini ngomong ke dalam ngoten gini kumat ya Iyuh Iyuhi memet berarti harus dinumampan trus ya biar tambah sakit kepalanya ya ngampun ngambung 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 ngampun 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 tapi masih melakukan kalau kayak gini ini apa ini apa nih apa ini kayak gini ngampun 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 ini lagi apa ini kayak gini ini ini lagi ini apa ini sudah tua kan pun kalau sudah tua itu nyadar mau dihormati orang kan kalau mau dihormati orang belajar menghormati diri sendiri yang tersebut itu penjengan ngaduh semuanya marah ingin kuluhkan pun amit sewo amit sewo enggak ada minta maaf kalau belum nyadar betul-betul tambah kok ngoteng lu ada nyeng-nyeng ngoteng krumu kadu ngoteng peningan jeng-jeng jeng-jeng jeng jeng kalau kalau yang tua enggak punya patak rama enggak punya cara untuk menjalankan kehidupannya sudah wajar digini kan biar nyadar sambung damerani pulau ngoteng masing-masing yang lain bukan seperti ini ngangkau ke bangunan ke di pulau ampun 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 nanti besok kutinggal gini juga tembakan kutu-kutu saya nggak mau kalau ini terjadi jadi lagi melakukan hal ini lagi jangan nurut-nurut nanti setelah saya pergi masih dilakukan lagi ilmunya itu enggak ada tapi kok bergaya mau nyantet orang itu gimana jadi apa yang saya bersihkan apa yang mau saya bersihkan ilmunya nggak ada kayak gini kalau ini kan gimana itu-etok mau di eto-etok-etok entok mungkin maksudnya butuh pemenangan ecek-ecek mau berniang ya ecek-ecek ecek-ecek pura-pura tapi kalau pura-pura itu sudah merugikan banyak orang gimana yuk berarti penipuan dong kalau sudah penipuan itu berarti tandanya kamu itu berbohong dan mencari keuntungan pribadi kamu ini gimana ini andai kata ini seribu orang ini 10.100 ribu orang yang sama saya ini coba kamu minta maaf sama mereka penipuan ya ya aku mau seribu kali para para sepuh para sepuh ini kali kalau aku dan aku aku mohon ampun seribu kali ampun jadi ini aku memang ecek-ecek maaf ini gue pasang itu jadi ini itu gitu doang gitu doang minta maaf ya jadi langgi Bagaimana kalau mereka semua itu enggak akan di pulau serapi cari khusyolo hai 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 coba sadar dulu sadar ya kenapa enggak jadi guru ngaji aja karena mau jadi dukun di pulau ini kau ngaji kan boton pasir banget ngoten gak isi lagi sekedar coba kalau misalnya ngobati orang tunjukkan gayanya kayak apa kalau ngobati orang nah disini ngobati orang kayak mana caranya supaya karakternya bagus itu gimana ini saya berobatnya jejaknya nih malah jodohnya aku ngoteng jadi memang harus kayak gitu diludahi tapi penginan ngotong-ngotong iya berarti kalau kamu itu menampilkan karakter itu ngobati orang harus seperti itu harus gitu sembuh kamu tahu nggak sembuhnya kenapa sembuhnya kenapa kau tahu nggak jadi kamu merasa bahwa semburan itu barokah gitu semburanmu itu kuat gitu sakti gitu yaudah saya sekarang sembur saya sembur sembur kalau memang sakti itu sembur saya nggak punya ilmu saya ingin dibuktikan saja kekuatan anda itu seperti apa kekuatannya nggak perlu nggak perlu ngeles kalau sakti bilang sakti buktikan kalau nggak sakti yaudah di pangkas di pangkas dikundul dikundul buka lagi puter-puter betul S2 S2 jangan S2 S2 nanti pulang lagi S2 S2 ampun-ampun Mas kalau ini sekali ceng-ceng kapan ini udah minta maaf itu sama 100 ribu orang itu ini sepuh kalau akan nama ini tinggi jangan malu-malu minta ngampun dari para-para sesepuh ya mohon diampuni guluh 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 ngapuh seri bukan maaf motun guluh ampuni nah gua kan mereka gak mau ngampuni kamu berarti kamu harus sujud sujud minta maafnya sujud sama mereka-mereka itu 100 ribu orang ini kan umpan mah ada 100 ribu orang jangan ngeres berarti mau berbuat jahat lagi yaudah cepet ngapain lagi guluh mohon aku cari para-para sesepuh nih ngari puluh nih kerja nani kan dan ngomong tinggi nah bunuh kamu tuh kalau lewat itu kamu tuh hantu apa ini gak tontuk apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa fair fair aja ya kan tanya kamu tuh lewat ajamu kemana saya tadi denger kamu kata disana ada mayat kamu dari tadi ngebaca 10 menit ya Master iyalah yang mayat ini koder kok mayat saya Master Astagfirullahaladzim kamu nanti mayat katanya tadi ada yang jerit minta tolong sama saya ada orang terus dia bilang disana ada mayat makanya saya mau cari kamu mau kemana kamu mau kemana kamu mau mayat saya enggak saya mau kesana saya ada urusan meeting merilip meeting kemarelan ke nibung nibung koyo kamu kalau misalnya nanti saya butuhkan saya ceriti kamu balik lagi ya oke soalnya kan gak tau nih mayat beneran udah ceritanya kodir banyak jenazah postop loh bisa buat film bisa sedikit dalam paret Astagfirullahaladzim kamu adminnya koder gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge panggil ambulan saya ingat punya nomor ambulan kalau gak panggil ambulan panggil lampu ambulannya kayak gitu tany dassel enak aja master jodohkan saya sama orang orang eh salah tanya udah mati yang tuh mereka tau ya siap master halo boss Hai uh ah lebes halo Whatsapp man yo kemohon Miss Ika Miss Ika mau apa saya datang kemari biasa saya kan mau gabung sama kalian saya lagi sama preman kamu tau kan oh saya bagus saya kemari mau gabung mau jadi preman gimana ? jadi preman lagi ya orang percaya sama kamu gini bang saya kan di padipokan ini kan selalu diujat wow diujat ? kata saya gak ganteng makanya saya menjadi preman biar ganteng kamu udah kayak preman nih kamu gak cocok jadi preman jadi apa ? kamu cocoknya jadi OB aja tidak apa-apa yang penting halal OB yang pekerjaan halal preman halal juga ? ya enggak jadi kenapa mau gabung kalau mau kerjaan halal saya pindah ke haram gak ada yang halal gak ada yang halal ini kenapa ? Miss Ika Miss Universe 2025 udah 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 cepat mau apa ? saya kemari mau gabung boleh gak ? alah kamu nih banyak omong bener no kamu nipu gak mungkin gak mau gabung sama preman ngapain ? capek saya ya kan diri no tipu-tipu no tipu-tipu alahlah dubli kok gak saya buka nih BJPS nya gak percaya gimana ? kamu percaya gak ? kamu gabung ? gak percaya gak percaya lah kok lah ya kurang apa kami dateng kembali cuma untuk gabung aja masa gak boleh ? alasannya kenapa ? alasannya karena gak setuju itu umar-umar itu nerima karena anggota seperti kalian ini yang jadi penyusup kalian cuma menjemahkan masalah makanya gini loh seragam semua akan kami kembalikan sama PSS ok biar saya mau jadi gabung sama mat-mat karena hidup mat-mat ini lebih enak kamu nih tahunya cuman menjebak aja mau menjebak lagi menjebak gimana sih Kak ? itu menjemahnya udah selamat belum sih ? udah dong lari dia lain aja bodoh gak mau nikitnya kuat kan kalian ada yang jaga kan ? gak bisa lepas gak bisa lepas marah ya marah ya dapet wanita biar saya ngikat iya saya udah lama gak gabung sama kalian saya udah lama gak gabung sama kalian tiba-tiba denger kabar kayak gini kalian tuh gak becus semuanya gak becus goblok marah aja miss aduh jadi dia kabur kabur ya yaudah lah saya pun sekarang udah males murusi ngurusi tahanan tahanan mat-mat itu iya makanya saya ini ingin gabung gila kenapa saya ingin gabung dengan komplotan mat-mat kenapa ? karena ada sahabat saya namanya mat ikel dia pengen gabung juga oooo mat ikel dia pengen gabung iya 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 kemana bang ? nanti kita kerja sama bang saya punya banyak saham sawit, lapas sawit, lidi sawit, perundulan sawit, kokinya sawit, tangkos sawit, tangkos sawit karena Nyimanja udah bebas kamu sendiri nggak punya bahan apa-apa untuk gabung sama kami ya Kak Koder tahan nggak saya ikut kalyang? gimana kamu udah tahan? tidak 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 parah kali parah kali kelirik kamu nih jangan main ya saya tuh nggak main-main saya dateng kemarin gelap-gelap gini orang kerjaan bukan saya di rumah ada-ada kamu nih sengaja nih kayak gini mau gabung-gabung nanti kamu jadi pengkhianat lagi kayak kemarin saya tuh tidak akan menjadi pengkhianat alaah bener kamu 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 udah tadi nih saya lagi emosi ya karena Nyimanja udah selamat ya saya emosi biarpun mereka kerja yang nggak becus tapi pasti kamu membantu dia untuk bebas kan? nggak mungkin nggak mungkin pasti itu perintah kamu kamu yang nyuruh dia kabur kan? bagus dia bener mau gabung dia bener mau gabung? peter juga saya nyela ya untuk nggak kena kalau misika tadi kena nggak apa-apa kamu punya pertunjungan nggak? coba kamu hajar dia masa kamu lemah banget sih? nggak lemah sih udah bisa hajar ya kasih goyangan ini mu goyangan bergaji kenapa bisa lepas spesies spesial saya akan membuat dia masuk ke dalam sugesti yang sangat dalam kita akan meng-suggesti dia boleh itu setuju setuju setelah sugesti hilang kita akan buat dia yang linglung setelah linglung jangan kita matikan karena sifat seperti ini harus kita perbaiki supaya dia itu menjadi lebih baik tapi dia punya kekuatan juga loh walaupun gak banyak tapi dia bisa melawan kita akan masuk ke sini gimana teman-teman setuju setuju habisin dulu kamu aja kamu ada dendam gak sama dia setuju setengah saya tuh gak terima warganinmu pada poro rogo birowo muka tunjukin gak rogo birowo rogo birowo saya gak mau gak mau ini ya saya gak mau pemukul kamu PRB masih ilmu sama kamu yang kamu rasain kalau itu gak beco jadi preman goblok kalau dikasih tugas jaga yang bener jangan sampai lepas ah jadi kambing jadi apa nih jadi apa jadi kambing jadi kucing jadi tikus Larutlah dalam Yang sangat dalam Lebih dalam Terus ke dalam Terus ke dalam Terus ke dalam Jangan lupa dilepas Tidak, masuk-masuk ke dalam terus Terus ke dalam Larut ke dalam Larut ke dalam Bagi seorang yang saya sentuh Anggaplah dirimu seekor Hewan Kambing 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 Beneran Mau makan rumput gak? Banyak rumput Kamu bisa dimakan sama dia Mie Makan ini makan Mie Suara Jadi apa-apa Jadi apa-apa Banyak yang bilang Jadi kambing Jadi kerbo Jadi dok Tapi kambing ini Ini kambing lelaki Hobinya kawin Tidak, hati-hati kamu Aduh, takut banget saya Kamu kasih pantai Gini-gini dia Lati Mie Mie Jadikan apa lagi? Jadikan Apa ya? Ayam Mie Jadikan dok Jadikan dok Menjadikan seekor dodo Mopi 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 Jadikan dok Ngedok Seekor Allah Wah Wah Sepertinya dia belum makan ya Masuk kita ngambil langsung dari ini Rantai Oh Suaranya imut-imut ya Kamu pengen jadi apa dia? Jadi yang terbaik aja lah Jadi yang terbaik aja Kita tobatkan aja Kasian Kasian Dia keluar tuh ilmu-ilmu jahat dari matgolok tuh keluarin aja Aduh Kita tobatkan aja Kasian Aduh Oke lah Gak usah ikut lagi sama matgolok Gak tenang mas Ini contohnya nih Mbak Ika nih Matgolok tuh sebenernya Buat kalian tuh sebagai kaki tangannya Kalian tuh semua dipengaruhi sama dia Iya Kalian tuh semuanya sebenernya orang baik Mas udah punya istri Sudah Udah punya anak? Duh Gak kasihan sama anak istrinya disana Akan uang haram Matgolok tuh jahat Kita sebagai suami ini mempertanggungjawabkan dosa-dosa istri dan anak Kalau mas memberikan rejeki ataupun memberikan yang secara gak halal Sama aja mas tuh menjerumuskan keluarga mas itu ke neraka mas Termasuk mas juga masuk Satu family yang lain masuk Satu keluarga Gak baik Nanti kanan mas buatan seperti ini Jangan kayak gini lagi Gak takut apa kesisaan alam kubur Kesisaan neraka gak takut Iya Deket mas Takut kan? Sama saya takut dong hidup lagi Kepanya Kamu sebenernya udah tau belum kalau saya ini sedang mematah-matahi kalian? Gak tau Gak tau kan? Kamu ada mendengar berita-berita dari mat-mat itu gak? Kalau misalnya mereka membicarakan saya? Ada dengar? Gak pernah dengar sih Paling itu Paling suruh-suruh kalau Benar Memang preman-preman ini cuma disuruh-suruh aja Mereka gak pernah diberitahu informasi apapun Mereka cuma disuruh cari duit terus Gak capek apa? Mereka yang nikmatin kamu yang capek-capek disini Saya udah capek lah Berantem-berantem Bekal-bekal gitu Aduh Perbuatan seperti ini tuh biar agama mas Mas agamanya apa? Seluruh agama itu menelarang perbuatan seperti ini Jangan lalu Jangan lakukan seperti ini mas Mas tuh gak ada untuk dibaik lagi Kita hidup di dunia ini Tidak selamanya Tidak selamanya mas Saya, emas Mbak Ika Dan Master Kodir Semuanya Sementara Sementara disini Kita ini berada di alam tipu-tipu Benar Dunia ini alam tipu-tipu Bukan alam yang nyata Alam yang nyata tuh disana nanti Apa gak mau Bahwa anak istrinya tuh Sama-sama masuk ke surga Tidak mau Mau kan? Mas Saya minta tolong nih sama dia Kalau kamu ngeliat Beberapa teman-teman kamu lagi ngebegal Kamu bilang sama saya Kamu pergokin dia tuh lagi ngebegal orangnya Kamu denger? Dengar? Kamu lapor sama saya Kamu bilang sama saya Atau siapapun kesatria-kesatria yang dia bilang Mas ada ngebegal disana Langsung kami datang Dengar? Ya? Dengar? Berarti mas ngepapur aja Ngemar? Kalau misalnya jumpa siapapun Perman-perman lain Tapi gak usah Masa gini Saya akan bawa mas ini Kabur dari tempat ini Sekarang Kamu harus Jauh-jauh Mas Harus keluar kota Saya akan nongkosi Mas pergi aja Jangan disini Jangan disini lagi Beneran Tapi kalau saya nampak mas lagi disini Saya banteng Jadi orang yang lebih baik mas Pergi aja Obat Kalau memang mas mau Saya akan tunggu mas di depan sana Tapi insya Allah mas harus terbuka Mas pikirkan tuh matang-matang Saya orangnya gak suka Gini ya Menghabisin orang Menghakimin orang Saya gak suka Saya suka kedamaian Bener Saya suka kedamaian Mas terima Mas ikhlas Mas ikutin Jangan dipaksa Ini anak istri Pekerjaan ini tuh gak becek Bagus mas nguli Biar panas Tapi duitnya halal Biar penggajiannya 80 ribu Satu hari Halal Halal duitnya Berkah Kalian semua dibodoh-bodohi Sama mat-mat itu Tapi kalau memang mas yang gak mau Ya no problem Kalau masih-mas yang mengikuti mereka Tapi kalau kita jumpa lagi Saya sliding mas Beneran Ya Obat ya Bener Sekarang Pakaiannya ada sama disana Di markas mereka Pakaian mas Mas kembali Ambil pakaian Secara diam-diam Gak usah diam-diam pun Tapi bilang aja Kamu mau nyuci atau apa Kalau ibaratnya mereka bawa semua Ketahuan Dia bisa hancur Habis Karena saya udah liat Informasi apa Saya melihat langsung Siapa yang lari dari Kesaton mereka Itu akan dibunuh Ya Tapi diam-diam aja Diam-diam aja Mas tabur Sekarang Ikutin saya Sahadat Tau sahadat Tau Tau Ya Kercaya ya Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Kembali ambil Barang-barang mas Mas tinggalkan tempat Mas kan tau jam-jam mereka Pergi dari situ Terima kasih ya mas Saya sudah Gak dibully Saya gak akan Membunuh seseorang Jika saya bet Makanya kamu jangan Jangan makin menjadi jadi Yang banyak yang geram Munggol Saya tunggu simpang Tapi kalau memang Masnya masih Kok itu sama kalian Mbak ngapain disini mbak 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 ngapain disini Mbak ngapain disini Apa Bisa gak berani Ya udah Kalau gak berani cabut ya Mbak Ini gak bagus disini Ngapain mbak Ini nama kecil Kok pahain Mbak si pius dia Kepala Kok pahain disini Bukan Gak ikut juga Gak ikut juga Yuk Mbak Mbak Ini gak baik Mbak ngapain disini Tuk cuacin Tuka kaya gini ini cewek bagus-bagus kok suruh matiknya kayak gini kan saya nggak mau ini nyelamat berita kayak gini banyak pasti wanita-wanita paling gantung Udah lepas gue lepas enggak papa kalau kena hujan tuh hilang biasanya mbak terlih gimana nih mbak itu tempat apa di sana mbak aduh tempat apa itu rame kali kayak gitu maka kemana ada tempat apa di situ ini kan budang mbak mbak mau kemana mbak loh kok ini tempat apa ya oleh ada tulisannya angker mbak ini tempat apa ini kita harus pulangkan enggak bisa ya gimana premen tadi enggak sadar dia saya harus bawa pulang nih kasihan ayolah enggak tempel yang mana enggak woy yuk apa kamu apa bilang dia apa dia ngapain rupanya dia ngapain ngomong iya gini-gini-gini gini-gini ada 5 kalau kecil-kecil aku enggak diajarin orangku wawau ya kamu buat saya ini ayo mbak ikat saya mau kecil-kecil mau kecil-kecil udah ngapain oke ada tasnya ada samutnya mbak rumahnya dimana mbak disana kalau belakangnya masih jatuh nih jalannya Tuh, Tuh, Hehehe Tempat awap ke disitu, Mbak Hah? Mbaknya dari uang Dipakai dengan orangnya tuh Beneran ya, sebenernya kabur-taburan cewek ini Mbak, saya boleh tanya sebentar, Kak Mbak disini ngapain? Joget-joget Terus, Mbak, kok bisa kayak gini? Mbak, Mbak dikasih apa sama mereka? Duit Dikasih berapa sih, Mbak? Segur lagi Gopek Mbak, kalau mencari uang jangan duduk kayak gini lah, Mbak Ini sepertinya di pakaiannya nih Kabur dari rumah nih Soalnya wanita malam tuh, saya liat gak ada yang kayak gini sih Tidak selalu lagi Ini sepertinya nih Kayaknya memang, saya liat nih memang dia Letak kabur dari rumah untuk Meluapkan dan ingin mencari uang Desa sekali yang dia perlukan ini Tapi, kalau kayak gitu janganlah Berbuat seperti ini gak bagus loh Apalagi, kalau sampai mabuk kayak gini Siapa yang tahu menjawab? Coba Pasti kalau mereka-mereka itu pastinya tuh Membiarkan begitu saja Dan mungkin mereka akan memakai cewek seperti ini Apalagi gak sadar Seperti mbak terhubungan ini Coba kamu cek dulu Pusing banget, Allah Pusing saya kalau gini gitu ya Saya mau bantuan siapa juga kalau kayak gini Saya juga pusing, ini mana hujan lagi Udah gak sadar lagi mbaknya бatel Nggak mau istirahat aja Gak istirahat aja Bisa yang terpulang ya Master poder coba Kita guna masuk Dih Dih Mbak ter Allah kelihatan nggak kelihatan ya seperti ada tulisan-tulisan di dalamnya kita orang markas mereka karena saya lihatnya markas mereka tuh banyak kita ini aja lah kita bawa aja tapi masih hujan hujan banget lihatlah rimis rapet ntar kita juga bingung ini mau lantarnya kemana soalnya mbaknya udah nggak sadar mbak masih ngak rumah mbak kan enggak tapi mbak kenapa bisa kepikiran menjadi seperti ini ikut dengan mereka karena uang untuk apa uang itu mbak untuk joget lagi astagfirullah lagi mungkin perempuan ini sudah kecanduan sekali dia melakukan seperti ini hanya mendapat ingin mendapatkan uang lalu untuk hanya untuk menikmati badannya saja ataupun untuk menikmati seperti kayak party-party gitu mungkin mbak ini sudah terlalu kecanduan dan mungkin mbak ini merasa tenang seperti ini tapi itu tidak baik sebenarnya karena kalau ada kecanduan itu susah pasti ngobatinya janganlah sampai seperti itu kalian kalau sudah terjebak di dalam dunia malam itu akan susah itu akan susah pasti kembali normalnya mana kan mbak gimana ya mbak ter apa kita nantar pulang aja ya jika kita minta bantuan kembali nanti eh soalnya dia udah lama banget kasian cari-cari tahu tayang mau tetangga tetangga nanti ya mbak enggak malam 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 enggak terhadap pandang saya nih kalau udah gini udah nggak papa ikut aja sekalian ke sana yuk nanti sana ada teman-teman saya yuk nggak apa-apa sekalian aja yuk aduh 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 coba coba yang betul dong kamu cekin lagi mbak ter ke belakang saya mau ngapainin dia dulu aduh enggak anggih loh kamu tepuk ke mana sebetulnya ayo kita kesana balik ya kemana kayak tadi Terima kasih 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 Terima kasih